Ya sabar pak, ya sabar pak, ya sabar pak, maaf pak saya jangan dimarahin pak, tolong. Sebetulnya ya di atas panggung ini lebih berat jadi moderator daripada jadi yang menjawab gitu. Karena dia berhadapan dengan desakan ratusan tangan yang ngacung ini. Ini saya yang terdesak pak. Nah ini perwakilan anak muda, silahkan mas perkenalkan nama, mas saya jelaskan lagi aturannya ya, dipersingkat satu pertanyaan aja dan satu menit supaya yang lainnya bisa kebagian. Sepakat ya, silahkan. Halo Pak Anies. Pak Anies, perkenalkan nama saya Manai, saya selaku perwakilan anak gamer. Gamer? Ya, is what, is what. Siapa yang gamer di ruangan ini? Aduh. Jujur, saya gerogi banget ada di depan Pak Anies. Saya sebelumnya pro player ditonton di Taman Anggrek dari bawah sampai lantai 6, ditonton banyak orang itu gak gerogi, bisa juara. Tapi di depan Pak Anies, kenapa? Gemeteran ini. Langsung aja ke pertanyaan Pak Anies. Saya baca aja ya biar gak ini. Terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit. Pak Anies, saya di e-sport sudah lumayan lama, sudah dari tahun 2018. e-sport adalah salah satu industri yang tumbuh secara cepat di Indonesia, bahkan pertumbuhan mencapai dua jidit dari tahun ke tahun. Di 2024 ini sudah banyak sekali lapangan pekerjaan yang diciptakan dari industri e-sport. Dimulai dari player, coach, analis, marketing, tim konten, influencer, dan yang belum saya sebutkan lainnya. Cerita sedikit yang mengharukan dari perjuangan seorang anak kampung yang berjuang dengan fasilitas apa adanya hingga bisa menjadi juara dunia dan merubah roda nasib keluarganya pun banyak sekali tersebar di sana sini. Yang ingin saya tanyakan, saya mewakili komunitas e-sport dan manajemen tim e-sport ingin bertanya, kira-kira apa program Bapak yang ingin Bapak jalankan untuk industri e-sport dan komunitas e-sport secara keseluruhan? Dan supaya ke depannya bisa tumbuh lebih dan para pelakunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Manai. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Manai. Jadi, pertama negara harus mengakui bahwa e-sport adalah bagian dari sport yang punya potensi berkembang yang amat besar. Nomor satu, pengakuan. Kalau itu diakui, turunannya apa? Kemudahan. Diberikan segala macam kemudahan supaya bisa berprestasi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membawa nama baik Indonesia, dan nantinya bisa membawa Indonesia itu berada di dalam liga utama. Karena kalau lihat teman-teman pemain e-sport ini jago-jago, betul gak? Betul, betul. Betul gak Manai? Anda termasuk jagonya apa gak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Kamu juara dunia? Iya, dan waktu itu ditonton lebih banyak dari ini, 100 ribu orang di Thailand. Wow, dimana itu? Di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Dan Manai yang nomor satu? Iya. Sedunia? Iya, bisa dicek di Youtube. Kalau gitu harus kasih tepuk tangan yang keras sekali buat Manai ini. Iya. Coba bayangkan, negara harus mengakui ini potensi, beri fasilitasnya, beri kemudahannya. Karena saya yakin tipe-tipe seperti Manai dan teman-temannya yang dibutuhkan dari negara itu bukan apa-apa. Jangan direpotkan, jangan dihalangi, kira-kira itu kan? Betul, setuju banget. Iya kan? Jangan direpotkan, kalau mau bikin kompetisi izinnya dimudahkan. Benar. Kalau mau cari tempat dimudahkan tempatnya, betul tidak? Jangan ribet-ribet. Jangan ribet-ribet. Itu komitmen. Jadi negara akan mengakui, kemudian yang tidak kalah penting menurut saya negara lagi-lagi jangan merasa paling tahu. Datang ke komunitas gamer, bicara dengan komunitas gamer, siapa ini developer game, publisher game, stakeholder di industri ini, lalu rumuskan apa yang dibutuhkan agar ekosistem gamers akan tumbuh di Indonesia. Setelah itu ada pemerintah siapkan regulasinya, siapkan fiskalnya, lalu saya jamin rekrutmen akan berjalan dengan baik, anak-anak baru akan bermunculan, prestasi akan muncul. Anda mungkin tidak lama lagi jadi coach, melatih orang apa sudah jadi coach sekarang? Sudah. Sudah coach sekarang? Sudah mewakili manajemen malah, naik ke manajemen. Anda mungkin sudah tidak boleh main lagi ya? Kenapa? Sudah tidak boleh main lagi? Masih boleh? Sudah tidak, sudah jadi player, jadi coach, sekarang jadi manajemen esports. Wow. Lalu yang terakhir adalah negara memberikan apresiasi, siapa saja yang pernah menjadi juara dunia maka dia harus dapat tempat khusus dari negara. Siapa saja yang pernah membawa Indonesia di kancah internasional itu harus dapat apresiasi. Teman-teman sekalian, merah putih dinaikkan di dunia, Indonesia Raya dinyanyikan hanya oleh dua hal. Satu kunjungan ke negaraan presiden, dua ketika atlet Indonesia memenangkan sebuah pertandingan. Cuma dua itu. Jadi kalau ada atlet bisa membuat Indonesia Raya dinyanyikan di kancah internasional, maka sudah selayaknya negara memberikan apresiasi yang khusus. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab harapannya. Tapi yang paling penting jangan direpotkan dan bukan tidak mungkin harus ada nanti unit khusus di pemerintah yang membantu memfasilitasi jenis-jenis olahraga baru. Teman-teman ada yang unik nih, inovasi selalu lebih cepat daripada regulasi. Pemerintah itu membuat regulasi, inovasi terjadi di masyarakat. Tidak ada regulasi, ada dulu baru inovasi. Gak mungkin. Inovasi dulu baru, regulasi. Nah pemerintah itu sering apa terjadi? Inovasi berlangsung cepat, negaranya tidak nututi untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Komitmen kita nanti adalah membuat regulasi yang sesuai dengan inovasi yang sedang berkembang khususnya di anak-anak muda. Gitu, makasih. Janji berarti panis. Janji. Janji, janji. Direkam pula janjinya ini. Oke, kalau gitu terima kasih panis jawabannya gagasannya. Saya ada di sini mewakili anak gamer yang kadang dipandang sebelah mata oleh orang tua yang bisa cuma main game doang. Hadirnya saya di sini itu menyatakan ingin perubahan dan Indonesia ingin lebih baik. Makasih Manai. Ini Manai ngomong ini saya jadi ingat. Dulu saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kami waktu itu bertemu dengan kenyataan banyak orang tua yang bilang jangan main game. Betul tidak? Sementara main game itu sesungguhnya baik-baik saja. Yang penting gamenya sesuai dengan usianya. Lalu sesuai dengan jenis permainannya. Jadi kami menerbitkan, nanti coba saya tidak siap ini kan saya tidak tahu bakal ditanyaan ini juga. Jadi ada petunjuk untuk memilih game bagi orang tua. Sehingga orang tua bisa mengarahkan anak untuk memilih game yang tepat. Karena game itu juga berhasil proses pembelajaran. Salah satu yang saya temukan, anak-anak yang main game itu adalah pengambil keputusan yang cepat. Dilatih untuk ambil keputusan cepat. Kanan, kiri, maju itu keputusan cepat. Kalau ada orang takut ambil keputusan, lambat ambil keputusan, kasih dia video game, suruh latihan. Nanti dia akan belajar ambil keputusan yang cepat. Itu udah ada contohnya kalau Panis tahu, Rasha Rasid itu anak asuhan kita juga. Saya waktu itu ke Makassar dan ketemu dia dia umur 5 tahun kita rekrut ke e-sport. Nah dari situ dia anak 5 tahun sekarang umur udah 13 tahun. Itu udah ngebeliin rumah, mobil bahkan ngeumrohin semua keluarganya. Itu berkat orang tuanya ngebimbing dia gitu. Sip, bismillah kalau gitu nanti insya Allah kita bangun sama-sama ya. Terima kasih kalau gitu Panis. Terima kasih Manai. Thank you Mangai, tempat-tempat untuk Mangai. Saya minta foto bareng dong Manai. Sama juara dunia gitu loh. Foto bareng dulu. Ini baru anak muda nih, berprestasi. Ya kan? Kita sambil cari penanya berikutnya ya. Ada yang segor. Kenapa Mangai? Salah tangan Mangai. Mangai salah tangan. Kenapa? Biar gak keliatan serius Panis. Biar keliatan anak muda, anak gamer. Ini ada kenangan-kenangan buat saya. Panis. Panis. Yenang. Di bantu Mangai. Oke terima kasih Pak Ngai, terima kasih ini baru anak muda nih ya kan, keren pak.